Guna mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan non-APBN, Kementerian PPN Bapenas berupaya membuat skema pembiayaan alternatif dengan memanfaatkan dana jangka panjang melalui penerbitan surat berharga per petual atau SBP. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Tim Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA memfasilitasi pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan perdana instrumen finansial berupa surat berharga per petual atau SBP. SBP menawarkan instrumen non-konvensional bagi para investor dana jangka panjang di Indonesia seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan bergulirnya SBP, dana-dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor real. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro mengatakan skema investasi surat berharga per petual adalah suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Di sini kita melihat ada kelebiayaan perkejuang yang kita harapkan ke depan akan meningkatkan minat penolongan dan dana jangka panjang untuk ikut investasi di prasukur dan juga bagi yang punya proyek dalam hal ini saya terima kasih kepada Pak Alway karena proyek utamanya adalah proyek BPN khususnya juga kepada direksi BTPP yang tentunya akan menghadapi kendala permodalkan. Skema SBP yang diterbitkan oleh PT Pembangunan Perumahan TBK ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo tanpa jaminan dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli. Selain itu, skema ini tidak mengakibatkan dilusi saham dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan. Jumlah dana yang diharapkan dapat dipenuhi melalui skema ini sebesar 8 triliun rupiah secara bertahap akan dipenuhi dalam periode 4 tahun.